Pertama adalah harus diperhatikan bahwa vaksinasi gotong royong ini tidak menggugurkan arasi vaksin gratis. Itu yang perlu dicamkan oleh kita semua. Kalau kita melihat dari apa yang vaksin kompet itu kan pasti para lansia ya, karena mereka yang kelompok yang rentan. Yang kedua adalah para public servant, PNS, ataupun para nakas itu sendiri. Jadi memang benar-benar memegang peranan yang sangat vital. Yang pasti dengan semakin membaiknya penanganan pandemi, maka pembangunan ekonomi akan bisa cepat segera kita realisasikan seperti itu. Yang kedua adalah pastikan agar vaksin gotong royong ini benar-benar gotong royong, jangan dibebarkan kepada pengusaha.